Terdakwa Terdakwa dalam pleidonya adalah unek-unek dan curhatan terdakwa Yang merasa tidak puas dengan proses penegaan hukum yang dialaminya Karena ini adalah unek-unek terdakwa Penuntut umum bisa memaklumi kondisi psikologis seseorang Dalam posisi seorang terdakwa Karenanya penuntut umum tidak akan lebih lanjut lagi Menanggapi satu persatu unek-unek terdakwa tersebut Hanya bisa berharap agar terdakwa lebih sabar Dalam mengikuti persidangan ini Dalam kesempatan ini penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim yang mulia Dan tentunya kepada saudara ku penasihat hukum terdakwa Bahwa marilah kita saling mengingatkan dengan memegang teguh sumpah jabatan Dan kode etnik profesi kita masing-masing Dalam mengungkap suatu kebenaran yang hakiki Majelis hakim yang mulia Dalam replik ini izinkan kami mencoba mengingatkan pada sebuah hadis yang dibahayakan oleh Imam Bukhari Dari Abung Usa berkata Wahai Rasulullah Islam manakah yang paling utama Rasulullah menjawab Siapa yang kau muslimin selamat dari lisan dan tangannya Kami juga ingin mengingatkan hadis riwayat Imam Muslim berikut ini Nabi bersabda Apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham maupun harta benda Tapi Nabi Muhammad SAW berkata Orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat Membawa pahala solat, kuasa, zakat Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang Makan harta, menumpatkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya Jika telah habis kebaikan-kebaikannya Maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hadis riwayat Muslim nomor 2581 Demikian reput penuntut umum atas pledoi dari penasihat hukum terdakwa Yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021 Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia Semoga Tuhan yang mahasiswa memberikan kekuatan batin Kewada majelis hakim yang mulia Dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya Tim Jaksa Penuntut Umum Saya akan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum secara bisa Dicatat ya diberita acara Terima kasih Boleh dimulai? Ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Setelah saya mendengar Wurayan replik jaksa penuntut umum Maka saya nyatakan disini Replik tersebut sama sekali tidak menjawab pledoi saya Ada pun alasan jaksa penuntut umum Dengan mengatakan pledoi saya hanya isi unek-unek Itu hanya alasan untuk ngeles Menutupi ketidakmampuan jaksa penuntut umum Untuk menjawab pledoi saya Karena di dalam pledoi saya khususnya dibak analisa Tentang dakwaan dan tuntutan Di sana kita paparkan secara ilmiah Pasal demi pasal Dakwaan demi dakwaan Yang kita menanggapi dari atan disampaikan dalam dakwaan maupun tuntutan Jadi saya menilai Dengan replik jaksa penuntut umum yang dibacakan tadi Bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu menjawab pledoi saya Karena itu saya minta kepada magis hakim Untuk mengabaikan seluruh isi dakwaan, tuntutan, maupun replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum Itu yang pertama magis hakim Kemudian yang kedua Berkenaan dengan dua hadis yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum Bacanya hanya terjemah saja tadi Justru saya ingin mengembalikan dua hadis tersebut Untuk memberikan nasihat kepada jaksa penuntut umum Karena dua hadis yang disampaikan tadi Tentang mansal itu muslimumin lisani Yaitu tentang Bahwa Islam yang afdol itu adalah manakala seseorang itu selamat daripada Godaan lisan seseorang Maka disini saya ingin ingatkan Bahwa manipulasi fakta Dengan membuat kebohongan Di dalam dakwaan dan tuntutan Jauh lebih berat dibanding sekedar cacian Jadi yang saya uraikan di dalam pledoi Itu adalah pembuktian bagaimana terjadi manipulasi fakta Dengan membuat fakta bohong Dan menghilangkan fakta kebenaran dengan data Jadi bukan dengan tuduhan sembarang tuduhan Dengan data saya tunjukkan Yaitu di tuntutan halaman sekian Di BAP Sifulan Di BAP yang namanya saksian Bagaimana dimanipulasi oleh jaksa Nah jadi saya ingin ingatkan Bahwa protes kritik saya di dalam pledoi Terhadap perilaku jaksa penuntut umum Yang melakukan manipulasi fakta Itu bukan cacian dan itu bukan hinaan Tapi kalau kemudian jaksa merasa terhina Itu persoalan lain Bukan persoalan saya Itu urusan diri jaksa sendiri Kemudian saya ingin ingatkan kepada jaksa Di hadis yang kedua Dimana Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya Atadruna manil muflis Wahai para sahabatmu Taukah kamu sekalian Siapa itu orang yang bangkrut Kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi Alayhi salatu wasalam Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami Ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta Tidak punya dirham Tidak punya dinar diantara kami Tapi kemudian Nabi mengreksi Beliau mengatakan Orang yang bangkrut di tengah umatku adalah Orang yang datang nanti di hari kiamat Menghadap Allah Disolatin wasiamin Dengan berbagai macam amal ibadah Dengan sholat Dengan puasa Dan lain sebagainya Tapi Nah jadi disitu Nabi sebutkan Akan tetapi orang ini waktu hidup Mencaci si fulan Mengkina si fulan Menjolini si fulan Jadi jaksa supaya tidak lupa Dalam hadis itu ada kata juga Menjolini si fulan Jadi jaksa penuntut umum Sangat punya kesempatan Untuk menjolini para terdakwah Kapan saja Mereka hadir di ruang sidang Mereka punya kesempatan Untuk memberikan keadilan kepada para terdakwah Atau untuk memberikan kejoliman kepada para terdakwah Dan mana kala seorang jaksa Memberikan kejoliman kepada terdakwah Maka itu adalah satu dosa besar Jauh lebih besar daripada sekedar kajian Dan itu akan membuat para jaksa Bangkrut di hadapan Allah Dan akan dimasukkan ke dalam naka jahannam Jadi saya berterima kasih Kepara jaksa penuntut umum Telah mengeluarkan dua hadis tadi Mudah-mudahan dua hadis tadi Dibawa pulang oleh jaksa Untuk introspeksi diri Agar mereka jangan melakukan kejoliman Di dalam ruang sidang ini Kemudian Majlis Hakim yang mulia Yang terhormat Dengan demikian Saya ingin nyatakan disini Bahwa saya tetap berpegang Dengan apa yang sudah saya sampaikan Di dalam Predio tersebut Tanpa agak perubahan Sebagaimana sudah kami sampaikan Dan sekali lagi kami mohon Kepada Majlis Hakim yang mulia Bahwa replik yang disampaikan Oleh jaksa penuntut umum Tidak mampu menjawab Predio saya Sehingga kami minta Supaya replik sebut Diabaikan Jangan dianggap Bahkan segala dakwan Dan tuntunan jaksa Kami minta untuk Dibatalkan demi hukum Dan semoga Majlis Hakim yang mulia Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bisa menetapkan Yaitu putusan yang Seadil-adilnya Terima kasih Majlis Hakim Atas waktu yang diberikan Mohon maaf Yaitu atas segala Kehilafan Kekurangan Selamat saya menghadapi Sidang ini Dan mudah-mudahan Majlis Hakim yang mulia Senantiasa dalam Perlindungan Allah Sekian Majlis Hakim Yang saya hormati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh